Nah kalau misalkan boleh memilih nih Coach, kan kita antara Saudi atau Uzbekistan lawan kita di bawah semuanya final nanti. Kalau kita lihat tekan bijaknya, Saudi kalau kita timbang melawan tim dari Asia Tenggara, Saudi ini menggilas Thailand 5-0 di bawah penyusiaan. Nah sementara Uzbek memang 3-0 melawan Vietnam. Nah ini kalau boleh memilih, lebih baik siapa nih Coach lawannya? Don't care, nggak penting. Kalau kita punya mindset kita akan masuk ke final, bahkan kita bisa memenangkan turnamen ini. Nggak peduli kita ketahui siapa. Yang harus kita handalkan adalah kekuatan kita sendiri. Bukan lihat lawan ini, lawan ini, lawan ini, lawan ini. Korea juga lebih baik, bisa kita kalahkan kok. Iya kan? Australia kapan kita terakhir menang lawan Australia? Kapan kita menang lawan tim timur tengah kayak Jordan? Jordan itu kita obok-obok loh. Bener-bener bersyukur itu cuma 4 gol. Iya kan? Kita nggak perlu lihat Saudi dengan segala respek untuk Saudi, untuk Uzbek dan lain-lain. Mereka punya kekuatan sendiri. Kita tidak menutup mata atas kekuatan mereka. Tapi kan kita nggak bodoh juga. Kita kan sudah menunjukkan dengan fisik yang lebih kurang, dengan begitu banyak kombinasi-kombinasi di kotak penalti, kita bisa meng-create banyak peluang. Ya kenapa kita harus milih Saudi atau Uzbek? We don't care ketemu siapa. Siapapun, kita hantam gitu ya, Mas. Iya, kita bermain dengan kekuatan kita sendiri, dengan dukungan supporter di Qatar luar biasa ya. Berapa itu? 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu orang. Iya, gila itu. Nah, dengan dukungan mereka sebagai pemain. Saya kan mantan pelatih timnas. Kalau saya bermain di mana-mana supporter Indonesia, pasti kita secara tidak langsung termotivasi lah. Jadi, we have to fight. Siapapun lawannya, kita harus masuk dengan determinasi tinggi ke lapangan, dan kita harus memperbagi kesalahan-kesalahan kita. Karena selamanya kan kita pelan-pelan nge-peak. Dari match pertama ke dua. Walaupun dari sisi permainan, gue bilang lawan Jordania lebih bagus. Tapi itu apa-apa. Kemarin nggak jelek, cuma kurang klinis, kurang bisa kill the game aja. Ini semua pengalaman, itu apa-apa. Nah, nanti tunjukkan bahwa kalian belajar dari kesalahan, kita hantamlah gitu lah. Siapalah namanya, mau Uzbek lah, mau Arab lah, mau dari Antartika lah. We don't care.